Di Indonesia, es digunakan sebagai pelengkap minuman yang menyegarkan di tengah teriknya cuaca. Namun, tahukah kalian, benda yang satu ini ternyata juga bisa menjadi sebuah mega karya yang bisa membuat takjub siapapun yang melihatnya. Bahkan ada beberapa festival es yang sangat terkenal dan juga banyak dikunjungi oleh wisatawan. Penasaran seperti apa? Ini dia ulasannya. Oh iya, sebelum kita lanjut, subscribe youtube dan like facebook kita ya, biar kamu gak ketinggalan info menarik dari EpicFi selanjutnya. Harbin, China Di timur laut China yang dingin, berdiri sebuah kota megah dengan berbagai macam ukiran es. Kemegahan tersebut dapat kalian saksikan hanya selama festival es berlangsung. Mereka menyebutnya dengan Hardwind International Ice and Show Super Festival. Dalam festival ini, kalian bisa melihat patung Buddha Raksasa yang diukir dengan material es. Bukan hanya itu guys, jika kalian sanggup bertahan melawan rasa dingin di malam hari, kemegahan lampu yang memancar dari ukiran-ukiran es tersebut tentu akan membuat kalian takju. Rujus Belgia Jangan heran jika saat datang ke festival ini, yang kalian temukan adalah tokoh-tokoh Disney. Pasalnya, para pengrajin seni Belgia memang terinspirasi dari Disneyland Paris saat mengerjakan festival ini. Tak ayal, tempat ini kemudian terkesan seperti rumah bagi para geng Disney. Dengan menghabiskan 700 ton es dan sawdew, mereka berhasil mengukir tokoh-tokoh terkenal seperti Cinderella, Pinocchio, Mickey Mouse, dan kawan-kawannya. Hmm, pastinya penggemar Disney akan sangat suka ya guys kalau diajak ke tempat ini. Ila Zerventi, Finlandia Jika kalian pernah mendengar tempat-tempat dengan unsur es seperti Hotel S atau Cafe S, di tempat ini bisa jadi kalian menemukannya dalam satu desa. Desa ini memang dipenuhi dengan ukiran-ukiran es. Dengan luas mencapai 65.616 meter persegi, tempat ini menyediakan berbagai macam fasilitas dengan material es. Mulai dari bangunan dengan kubah es, patung-patung raksasa yang terbuat dari es, iglo atau rumah khas daerah kutub yang terbuat dari es, sampai bar yang menyajikan minumannya di gelas es. Band Flake Louis, Kanada Masyarakat Kanada tentu sangat antusias untuk menyambut kehadiran festival yang satu ini. Sebuah festival es akan diselenggarakan di Taman Nasional Band, Kanada. Dalam festival ini, para seniman akan berlomba-lomba menunjukkan hasil karya terbaik mereka dalam wujud ukiran es. Mereka hanya memiliki waktu selama 34 jam untuk menyelesaikan karyanya tersebut. Keren banget kan? Gak cuma itu guys, para pengunjung juga bisa memahat karya esnya sendiri, bermain di terowongan es, dan masih banyak lagi wahana lainnya. Fairbanks, Alaska Di negara ini, Salju memang bukanlah sesuatu yang asing. Namun festival yang mereka gelar selalu berhasil menarik perhatian para turis. Setiap tahunnya, mereka bisa menggaet setidaknya 45 ribu turis. Dengan karya yang begitu megah, siapa sih yang gak tertarik untuk datang? Hasil pahatan dari para seniman di sana tidak akan pernah mengecewakan. Jika kalian berminat, kalian bahkan bisa ikut dalam sesi memahat patung.